Jika Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat dihadapan Allah SWT Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Wr Wb Kalau hijrah, amalan apa yang harus dikerjakan dan doa sehingga proses hijrahnya tercapai Baik, saya mau mengundang Ustaz ke tempat pengajian saya untuk menambah ilmu Tentang Islam, Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih, Jazakallah Khair, Semoga Allah muliakan Anda Kalau ingin berhijrah, maka dimulai dengan tiga cara yang paling utama Yang pertama berdoa, supaya Allah menguatkan niat hijrahnya Karena untuk hijrah itu tidak mudah, untuk berubah itu tidak mudah Ya para akhwat, saudari-saudari saya yang semoga dicintai oleh Allah Terus yang belum berhijab, ingin berhijab, ingin berjilbab, itu tidak mudah Yang paling tidak mudah itu melawan gejolak hati Awas jangan ikuti perkataan orang, kalau orang itu gak akan pernah selesai komentarnya Anda gak berhijab, dengan anda berhijab pun dikomentarin juga Ya, gak berjilbab dikomentari Ya, anda belum berjilbab, dikomentari nih, wih bagus rambutnya nih Kalau berjilbab lebih bagus lagi Begitu berjilbab, orang lain komentar lagi Solehah sekarang, masalah Gak akan selesai komentar manusia itu Jadi tempatkan satu aktivitas sesuai dengan ranah hukum yang benar Ketentuannya apa kalau udah gitu, istiqomah, selesai Jelas ya? Dan pikirkan akibatnya, tadabur namanya Aduh saya malu nanti kalau gak berjilbab sekarang saat hidup Karena saat wafat, diantara kain kafan untuk perempuan itu ada jilbabnya Itu beda kain kafan perempuan dengan laki-laki Ya, kalau perempuan wafat, itu ada bagian helai kain kafan itu untuk kerudungan jilbab Makanya jangan mau, ya saudari-saudari saya dimanapun berada Jangan mau dijilbabin saat meninggal Maksud kalimat saya itu maksudnya begini Jangan mau pas meninggal baru dijilbabin, itu maksudnya Itu maksudnya Mulai saat hidup Hidup berjilbab, sehingga konsisten Saat wafat pun dijilbabin Kan jadi aneh Hidup tidak berjilbab, wafat dijilbabin Jangan bikin malaikat bingung Namun siapa? Sekarang berjilbab, Cie Cie Wah, capek itu, kasihan Ya, jangan bikin capek lah hidupnya Itu pertimbangan aja Malu sama orang, malu Nanti kan roh itu akan merasakan Apa gak malu datang orang Terus menjilbabin anda saat meninggal Sedangkan rohnya kan merasa Roh itu kan ada, dicabut kan melihat keadaannya Siapa yang datang, siapa yang melayat Kuburan, siapa yang ucapkan salam, dijawab dari situ Apa gak malu ketika gak berjilbab, tiba-tiba dipakaiin Nangis anda nanti Dan sudah tidak ada waktu untuk kembali Anda bermohon pada Allah Ya Allah Fasadakahu aku minasual Insya Allah Satu detik aja ya Allah Satu detik untuk berjilbab Gak bisa Gak bisa Kamu akan pulang Sekarang selesai Jadi berdoa dulu Supaya dikuatkan oleh Allah Dengan doa itu Nanti mantap hati Kalau sudah mantap hati Yang kedua Cari guru untuk membimbing Gurunya yang benar Ya Kamu hijrah Pengen pahala paling besar Gia Boom Itu depan itu Wah aduh Nah itu tinggalkan Seperti itu jauhi Ya Cari guru yang baik Guru yang baik itu siapa Cerinya gampang Guru yang mengajak pada nilai keislaman yang benar Islam itu damai Islam itu tenang Islam itu tenram Islam itu baik Itu kata dasarnya Islam itu patuh Tunduk kepada Allah Jadi ketika dia ngajak Yuk sholat Belajar dengan baik Ya Kasih ilmunya Begini cara ilmu sholat yang baik Yuk berbakti pada orang tua Gini caranya Yuk bertetangga yang baik Yuk dengan teman-teman yang baik Yuk kemudian cari berkata yang tutur baik Itu guru yang benar Jangan sampai anda hijrah Belajar Pulang-pulang dari situ Pandai mencaci Pandai mencela Sekarang saya agak bingung ya Demi Allah saya katakan Saya bingung Sejak saya pulang ke Indonesia Itu saya mencari celahnya dimana ini Kok bisa orang belajar ngaji Pulang-pulang sama istri suami ribut Ada yang sampai pisah juga Ini belajar apa gitu Zaman nabi dulu Orang terpisah itu disatukan Orang sekarang ada yang belajar Pulang ke rumah jadi pisah Dengan tetangga jadi ribut Jadi gak kenal tetangga aneh saya Tetangga kok masa gitu Ya Saya kan baik gitu Ya Jadi cari guru Yang ketiga Buat prioritas amalan Jangan lompat-lompat dulu Buat prioritas dulu Pelan-pelan aja Nikmati aja pelan-pelan Toh orang badu juga di hadis muslim Datang kepada nabi Bahasanya ringan Ya Rasulallah Bima makna Alimni amalan basitan Yudhulil jannah Ya Rasulallah Ajarkan padaku Ilmu yang sederhana aja Yang penting Saya masuk surga Pinter kan Modal dikit Keuntungan pengen banyak Ya Allah yang sederhana aja Ya Rasulallah Yang penting masuk surga Maka yang nabi diajarkan Sudah Cukup pengen yang fardu Ini sholat fardu Gak usah kerjakan Kecuali kalau pengen tatawu Kalau pengen sunnah Ini zakat Kalau pengen sunnah Infah Apa kata orang ini Ya Rasulallah Saya akan iltizam Komitmen dengan yang fardu Saya gak akan kerjakan yang sunnah Kata nabi Bahkan dia katakan Saya akan jaga diri saya Maksudnya gak bermaksiat Jadi jaga maksiat Dia pergi Konsisten dengan yang wajib aja Yang sunnah gak pernah dia kerjakan Terus pantolako dia pergi Kata nabi Kalau benar komitmen Dengan perkataannya Masuk surga dia Dia kerjakan yang fardu aja Sunnah gak dikerjakan Puasa sunnah gak pernah Solat sunnah gak pernah Tapi Catatan Hindari maksiat Karena setiap bermaksiat Pahala ditarik Untuk menutup dosa Orang ini kan tinggal di padang pasir Kalau di padang pasir Mau maksiat bagaimana? Eh Mau zinah gak ada yang dilihat Yang dilihat untah Untah emang kan gak pake baju Apa yang dilihat siapa? Yang dilihat untah Padang pasir lagi Jadi maksiatnya tipis Ente pengen ngikutin Mustahil Karena kita tinggal di lingkungan seperti ini Tiap hari Maksiat kelihatan Terdengar Giba di setiap tempat Sekarang giba masuk ke rumah Dikemas lagi dengan kemasan yang bagus Masuk ke TV Ada acara Ada ini Dinikmati juga Bahkan dihitung Kapannya jadwal acaranya Beee Cita-cita surga Tapi menikmati maksiat Kan bahaya gitu Jelas ya? Nah jadi Bikin prioritas Sholat dulu Sholat lebih bagus Naik puasa Ya Ilmunya diisi Senin dulu Gak apa-apa Biasanya gak kuat Sekuatnya dulu Sampai dhuhur Buka Terus ke asar Gak apa-apa Bukan aib Bukan aib Gak ada masalah Bukan aib Bukan aib Jangan dipaksain Tiba-tiba sampai maghrib Berjuang Berjuang Syahid Syahid Terus pingsan Terus orang Gara-gara kamu puasa Tipuasa Yang disalahin Sampai maghrib Besok selesai Alhamdulillah Konsisten dulu Senin Jangan nambah kamis dulu Begitu enak Masuk kamis Belajar ilmunya lagi Ada puasa apa lagi Ayam ulbit Ayam ulbit Tiga hari Pertengahan bulan Tiga belas Tiga belas Tiga belas Tiga belas Ada puasa apa lagi Puasa daud Sehari puasa Sehari gak ikuti Tapi ilmu di Belajari lagi Jangan nyimpulkan sendiri Oh Kalau ada puasa daud Berarti ada sholat daud Hmm Subuh sholat Buat tidak Asal sholat Maghrib tidak Beras ya Bikin prioritas Punya catatan Nah kalau sudah begitu Hijrahnya enak Dan yang terakhir Bergaul bersama orang-orang sholat Itu Dia cukup dengan amin Gaul Lihat Maka di dalam rumah Hijrah bareng-bareng Suami jadi soleh Sejadi soleha Maka anak otomatis Akan soleh semua Tetangga Cari teman yang soleh Entum Kalau cari ilmu Cari sekolah-sekolah yang baik Kampus yang baik Pilih teman-teman yang baik Di kantor Pilih teman-teman baik Supaya mengajak pada yang baik Jadi kalau sudah gotong royong Ibadahnya Ringan nanti Begitu misalnya Maaf ya Allahu akbar Allahu akbar Teman yang ngajak Ayo ke masjid Tapi kalau gak dapat yang begitu Nanti susah Yuk Sholat yuk Ah sholat nomor dua Nomor satu ini dulu Nah itu susah nanti Capek Carilah Rizki itu teratur Dunia kita sudah jelas Surga kita yang belum jelas Jika anda belum mampu berlomba Dengan orang soleh Meningkatkan kebaikan Maka berlombalah Dengan para pendosa Untuk bertobat Di hadapan Allah SWT